Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama Aba Iteak seputar penyetingan impater dan kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara setting impater Schneider ATP 12 dengan analog input dengan menggunakan sebuah potensiometer untuk setting speed untuk input terminal yang dihubungkan ini R1A dan R1C ini untuk kontrol relay kemudian untuk analog input common A11 serta 5V kemudian untuk star 24V sama L11 untuk supply RST ini 3 pas 220V AC angka pertama penyetingan tekan enter ini speed referensi kemudian untuk monitoring dan konfigurasi dan konfigurasi kita lihat dulu untuk speed frekuensi dari impater ini ini 34Hz dan ini bisa dinaikkan dan diturunkan dengan memutar potensiometer selanjutnya untuk penyetingan di parameter konfigurasi kita enter ini standar frekuensi untuk frekuensi setting 50Hz kemudian frekuensi kontrol setting A11 untuk analog input untuk set basic ini akselerasi setting 6 second dan deselerasi setting 1 second ini low speed atau minimal frekuensi setting 0Hz dan high speed atau maksimal frekuensi setting 60Hz kemudian untuk set motor ini nominal motor setting 1,5 kW untuk daya dan nominal current motor setting 6,1 ampere disesuaikan dengan nemplate sebuah motor portasi analog setting 5V selanjutnya untuk konfigurasi backup setting artinya tidak diaktifkan dan remember konfigurasi setting 0 sama tidak diaktifkan kita kembalikan lagi posisi awal untuk setting parameter lainnya ada di video berikutnya demikianlah cara setting impeter dengan analog input yang menggunakan sebuah potensiometer untuk setting speed mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati